Kecelakaan yang melibatkan anak pejabat JBR di Provinsi Jambi rupanya bermula dari penggerbekan warga. Hal ini lantaran pelajar SMA tersebut tengah berpacaran dengan teman wanitanya di kawasan Bandara Lama, Kota Jambi. Lantaran panik, remaja tersebut kemudian melarikan diri hingga berakhir kecelakaan. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Kota Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi pada Jumat 3 Februari. Eko mengungkapkan, berdasarkan keterangan pengendara Toyota Camry, Perinisial MS, dirinya bersama teman wanitanya TA 16 tahun, sedang berpacaran di dalam mobil. Kemudian datanglah beberapa orang laki-laki yang datang menggerbek. Lantaran takut, MS kemudian memilih tancap gas menggunakan mobil plat merah tersebut. Setibanya di pintu masuk Bandara Lama, mobil menabrak pohon dan beton di badan jalan, yang mengakibatkan pohon roboh dan ban mobil pecah. Selanjutnya, mobil mengarah ke Simpang Adipura menuju rumah sakit Siloam. Namun mobil hilang kendali karena ban pecah dan menabrak yang reklama. Kemudian mobil berputar arah dan menabrak Toyota Calya. Alhasil, remaja berusia 17 tahun itu diminta keluar mobil oleh keluarga, dan langsung dibawa ke rumah sakit. Adapun TA saat kejadian dalam keadaan telanjang, hingga harus ditutupi selendang oleh warga. Diketahui MS merupakan anak dari kepala subbagian rumah tangga dan aset kesekretariat Dewan DPRD Jatin. Mobil tersebut dibawa oleh MS tanpa pengetahuan saibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.